Intro Keletenan senior Dmitry Vyodorovic Lavrinenko Ia adalah seorang komandan tank Soviet dan pahlawan Uni Soviet Dmitry Lavrinenko lahir desa Bastrana Yaakuban pada 10 September 1914 Ayahnya merupakan seorang partisan yang tewas dalam perang sipil Rusia Sehingga ia hanya dibesarkan oleh ibunya Setelah menyelesaikan studinya, Dmitry mendapat tawaran mengajar di sebuah sekolah Dari mengajarnya tak bertah lama sehingga ia kemudian mengajukan diri menjadi tentara Dmitry Lavrinenko menyelesaikan pelatihannya diangkat demi tank Ulyanov pada Mei 1938 Sebelum dimulainya Perang Dunia II, ia diangkat menjadi komandan proton di divisi tank ke-15 Yang ditempatkan di kota Stanislav Lavrinenko mengambil bagian dalam kamarnya Soviet di Polandia pada tahun 1939 Dan Besarabia pada tahun 1940 Pada bulan-bulan pertama operasi Barbarossa tahun 1941 Lavrinenko tidak berhasil dalam pertempurannya Tanknya mengalami kerusakan akibat tidak diserti secara berkala Ia diperintahkan untuk meninggalkan tank Namun ia menolak dan memilih mengirimkan tank kebangkalan perbaikan Divisi Lavrinenko pada waktu itu menderita kerugian besar dalam pertempuran di Ukraina Hingga akhirnya dibubarkan pada Agustus 1941 Akhirnya divisi Lavrinenko mendapatkan 58 tank T-34-76 yang baru Untuk menghadapi kempuran Jerman dalam operasi Barbarossa Lavrinenko ditempatkan di Brigade Tank ke-4 Pada September 1941 Lavrinenko menikah dengan Nina Yang bertemu saat Lavrinenko bertugas di kota Stanislav Kebahagiaan mereka hanya berlangsung sebentar Karena mereka sama-sama harus kembali ke garis depan Dalam penugasannya, Nina gugur saat pesawat Jerman mengepom stasiun Armavir Pada awal Oktober, pasukan Jerman berhasil menembus pertahanan pasukan Soviet di Metsen Oren Dengan 4 tank T-34, Lavrinenko dikirim untuk membantu pasukan tersebut Hasilnya, 15 tank Jerman berhasil dihancurkan Pada akhir Oktober 1941 Dari Metsen Brigade Tank ke-4 dipindahkan ke wilayah Moskow Dan sempat menjaga markas angatan darat ke-50 Dalam perjalanan kembali ke unit Secara mendadak, Lavrinenko berhenti ditukang cukur di kota Serbukov Yang secara kebetulan sedang ada pergerakan konvoy kendaraan Jerman Mengetahui kedatangan pasukan Jerman Operator telepon yang sedang bertugas segera melapor kepada Komenden Brigade Serbukov Situasi cukup panik Karena daerah tersebut sedang tidak ada pasukan tempur Tempat tersebut hanya dipertahankan oleh Batalion Partisan Yang sudah pasti bukan tandingan pasukan tempur Jerman Dalam keadaan panik Seorang warga melaporkan kepada Komenden Brigade Serbukov Vavl-Virsov Kepada tank T-34 yang tersesat di dekat tempat Tuhan Cukur Komenden tersebut segera pergi menemui Lavrinenko Dan memberitahukan situasinya Lavrinenko hanya mengatakan Saya punya bahan bakar dan amunisi Mari kita lawan Jerman Beritahu saya jalannya Lavrinenko menemukan sebuah lubang di tengah lapangan Ia segera menyembunyikan tanknya di lubang tersebut Dan tak lama kemudian konvoy Jerman datang ke tempat tersebut Dimitri membiarkan musuh mendekatinya hingga jarak 150 meter dari posisi Dalam kesempatan itu Ia langsung melancarkan serangan jarak dekatnya Tembakan Lavrinenko membakar dan melakukan jalan bagi kendaraan lain Setelah beberapa kali meletuskan tembakan Lavrinenko keluar dari lubang Dan mulai menabrakan truk pasukan Serta membardir membabi buta Pasukan Jerman melarikan diri Namun dihadang oleh pasukan Soviet yang baru tiba Hasilnya banyak tentara Jerman Penjata dan dokumen berharga dapat disita oleh pasukan Soviet Pada November 1941 Brigade tank 4 bersama divisi infantik ke-316 Ivan Panfilov Memegang posisi di utara jalan kolokola Moskow Kemudian tanggal 11 November Nama Brigade ke-4 diubah menjadi Brigade tank pengawal ke-1 Pada tanggal 16 dan 17 November Lavrinenko berhasil mengelamatkan unit-unit Van Pilov Soviet dari pengepungan Lavrinenko terus bergerak ke desa Siskino Di tempat ini ia dengan satu tank berhasil mengadang konvoy Jerman Dan menghancurkan enam undaran tempur Tanggal 18 November Mayor Jendral Panfilov terbunuh dalam satu serangan Lavrinenko tidak bisa menerima situasi ini Ia segera memacu tanknya untuk menghadapi 8 tank Jerman 7 tank berhasil dihancurkan Namun 10 tank Jerman lainnya muncul dan mengeroyok tank Lavrinenko Tank Lavrinenko berhasil dihancurkan Lavrinenko berhasil selamat Namun 2 orang krunya gugur Pada awal Desember Unit Lavrinenko berhasil menghancurkan pasukan Jerman di desa Pokrov Goye Selanjutnya pada 8 Desember 1941 Lavrinenko menyerang posisi Jerman untuk membebaskan desa Gorjuni Di tempat ini ia berhasil mengalahkan pasukan Jerman Dan mendapat skor menghancurkan 52 tank Jerman Selama terjadinya operasi Barbarossa Lavrinenko keluar dari T-34 Dan mencoba menghubungi komandan Brigade Lapis Bajak ke-17 Untuk mengabarkan kemenangannya Nasib memang tidak dapat dikira Jerman Menghubungi komandan di desa tersebut dengan Mortin Sebuah Mortin jatuh di dekat Lavrinenko Yang menyebabkan pecahannya mengatam tubuh Lavrinenko Ia pun gugur di tengah pembantu Jerman Lavrinenko dimakamkan di tempat ia terbunuh Yaitu di dekat jalan raya Lavrinenko yang telah gugur di anugerai Oral Nin Pada tanggal 22 Desember 1941 Lavrinenko terlibat dalam 28 kali pertempuran Dan telah menghancurkan 52 tank Jerman dikonfirmasi Itu semua dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan Sejak beberapa bulan Dinduncurkannya operasi Barbarossa Jika dibandingkan dengan sekor otokarius Franz Staudiger atau Michael Whitman Memang tidak sebanding Namun jangan lupa Lavrinenko menghancurkan 52 tank Jerman Kurang dari 3 bulan Sementara otokarius CS Bertempur sejak awal hingga akhir Atau lebih dari 3 tahun Pada tahun 1967 Para murid sekolah yang sedang melakukan tugas sosial Menemukan makam Lavrinenko Kemudian jasadnya dipindahkan ke keburan masal Di dekat desa Donkovo Baru pada 5 Mei 1999 Dimitri Lavrinenko mendapatkan penghargaan Anumerta Sebagai pahlawan Uni Soviet Terima kasih telah menonton!